Menurut Taufik, meski Heru Budi memiliki wawenang dalam memutuskan lokasi penyelenggaran sholat Idul Fitri, namun mestinya ditanyakan dulu ke warga yang tahun lalu sholat Idul Fitri di Jis. Apa memang sudah tidak membutuhkan tempat sholat yang lebih besar dan luas, khusus untuk hari raya Idul Fitri yang setahun sekali, terutama warga sekitar Jis? Memang ada apa sih? Kok memaksakan menggelar sholat Id di Jis? Oh alah, PKS, PKS! Semakin ke sini, keberadaan Jakarta International Stadium tampaknya seperti bangunan yang rentan dengan yang namanya karma. Maklum, proyek Jis ini kan diterengarai sangat beraroma politis. Jis, peninggalan era rezim Anies Baswedan, yang diklaim sebagai stadion yang canggih dan modern. Tetapi faktanya, keberadaan Jis malah meninggalkan banyak catatan dan penilaian miring. Kita tentu masih ingat ketika diadakannya konser Dewa 19 belum lama ini, dengan banyak keluhan, sindiran, hingga makian karena keberadaan Jis yang belum disertai sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk akses layanan transportasi menuju dan pulang dari Jis yang dianggap sangat merepotkan. Kini, menjelang lebaran 2023, kembali muncul persoalan lagi yang tampaknya sengaja diangkat oleh Partai Keadilan Sejahtera buat menekan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang emoh menggelar sholat id di Stadion Kebanggaan Rezim Anies Baswedan dan kroni-kroninya itu, termasuk partai politik pendukungnya, salah satunya PKS. Aneh memang, karena keputusan Heru Budi Hartono buat mengembalikan kesederhanaan sholat id dengan mengadakan di masjid yang ada di balik kota DKI Jakarta ini, malah ditentang oleh PKS, meski penolakannya disampaikan dengan cara yang halus. Saya simpel aja sih, di balik kota saja, karena dari hasil ngobrol-ngobrol, kebanyakan setuju di balik kota, para karyawan di sini. Begitu kata Heru belum lama ini saat ditanya soal lokasi sholat id. Heru pun mengakui bahwa keputusan itu dibuatnya berdasarkan hasil obrolan dengan para karyawan di balik kota yang lebih menyukai digelarnya sholat id di balik kota, karena aksesnya memang lebih mudah. Mau sholat di mana, teman-teman? Di balik kota saja, Pak. Kita gampang. Ya sudah, saya ikut. Sudah fix, saya rasa di balik kota saja. Begitu kata Heru lagi, yang bisa kita temukan di berbagai pemberitaan. Sekedar info, sebelumnya memang ada usulan dari kader PKS. Tepatnya oleh Ahmad Yani dari fraksi PKS, selaku anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta. Menurut Ahmad Yani, kegiatan sholat id di JIS merupakan kegiatan positif yang perlu dipertahankan. Mungkin maksudnya kegiatan yang berdampak positif buat elektabilitas maupun pencitraan Anis Baswedan ya. Atau mungkin yang dimaksud positif adalah karena partainya kecipratan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka menuju ajang pemilu 2024 nanti. Ada-ada saja memang PKS ini. Ada aroma liciknya juga. Dengan mencoba menekan Heru agar menggelar sholat id di JIS, mendapat sorotan dan pemberitaan yang positif, yang ujungnya akan memaksa publik buat mengingat Anis Baswedan. Padahal, setahu saya ya, lokasi paling enak dan nyaman buat sholat id ya sedapat mungkin tidak jauh dari rumah warga. Kalaupun harus mengadakan sholat id di kantor yang mungkin dilanjutkan dengan acara ramah tamah, ya dilakukan saja di tempat ibadah yang terdekat dengan kantor. Masa kudu memaksa digelar di JIS yang kabarnya berjarak lebih dari 10 km dari balai kota DKI Jakarta? Ini ada apa, wahai PKS? Akhirnya, kita tahu bahwa aroma politisasi agama dan kegiatan ibadah yang dilakukan sejak kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 tampaknya belum sembuh betul. Kini, stadion pun hendak dijadikan alat politisasi. Bahkan yang bersentuhan dengan agama dan urusan ibadah yang menjadi momen penting setelah sebulan penuh umat Islam berpuasa. Apa nggak takut kena azab dengan mempolitisasi JIS kayak begitu ya? Kok sepertinya nggak ada kapoknya kelompok yang satu itu? Dengan cara berpikir yang sangat tidak simpel. Yang ujungnya justru bisa menimbulkan kecurigaan. Dan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah mendukung langkah pejabat Gubernur Heru Budi Hartono yang tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri di JIS atau Jakarta International Stadium. Dia sependapat dengan Pak Heru. Dia bilang, kita banyak masjid kok. Walaupun di tahun sebelumnya, pada sholat Id tahun 2022 tahun lalu, Gubernur Anies mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi DKI harus sholat Id di JIS. Ia menyatakan setuju terhadap keputusan Heru Budi untuk tidak menggelar sholat Idul Fitri di JIS. Sehingga para PNS bisa berbaur dengan masyarakat di lingkungan tepat tinggalnya. Pendapat berbeda diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli. Ia menyatakan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tetap menggelar sholat Idul Fitri di JIS. Bila sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium, dia mengatakan, Heru Budi bersama para pejabat pemrof DKI bisa bersilaturahmi usai melaksanakan sholat Id dengan warga sekitar maupun warga Jakarta yang datang. Selain itu, bagi warga yang tidak beragama Islam juga bisa datang untuk bersilaturahmi dan menikmati hidangan ketupat dan opor lebaran yang disiapkan oleh penggiat UMKM sejakarta. Taufik mengatakan penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Balai Kota diikuti oleh pegawai di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI. Sementara di JIS yang sholat kebanyakan warga Jakarta Utara dan sekitarnya. Menurut Taufik, meski Heru Budi memiliki wewenang dalam memutuskan lokasi penyelenggaraan sholat Idul Fitri, namun mestinya ditanyakan dulu ke warga yang tahun lalu sholat Idul Fitri di JIS. Apa memang sudah tidak membutuhkan tempat sholat yang lebih besar dan luas, khusus untuk Hari Raya Idul Fitri yang setahun sekali, terutama warga sekitar JIS? Memang ada apa sih? Kok memaksakan menggelar sholat Id di JIS? Oh alah, PKS, PKS!